Saya hari ini hadir di BPKP untuk memberi dukungan moral kepada KPK yang pertama. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada KPK yang sudah hadir di Aceh atas undangan rakyat Aceh beberapa waktu yang lalu. Dan ini menjadi momen rakyat Aceh berharap kepada KPK. Dan kita juga berharap supaya KPK lebih transparan, tidak bisa dinegu dan ini menjadi kepercayaan yang kita harapkan. Di tengah KPK menjadi sorotan dengan isu-isu kelemahan dan isu-isu tidak ada kepercayaan publik. Hari ini kita meminta KPK bisa memberi kepercayaan dan tidak membuat rakyat Aceh kecewa. Dan berbagai kasus yang terjadi di Aceh hari ini justru menjadi harapan besar bagi pembangunan Aceh ke depan. Karena korupsi telah menjadi penyakit kronis bagi kemiskinan yang ada di Aceh. Dan atas undangan rakyat Aceh hari ini, supaya kehadiran KPK benar-benar menjadi satu-satunya lembaga yang bisa menggembirakan, yang membuat rakyat Aceh gembira atas apa yang sedang disediki hari ini di Aceh. Karena sudah 15 tahun perdamaian Aceh, kita berharap KPK betul-betul serius untuk kali ini dan lebih transparan dalam mengusut berbagai kesalahan korupsi di Aceh. Dan ini menjadi pilot proyek mengembalikan KPK pada kepercayaan yang lebih baik di depan. Dan harapan rakyat Aceh seperti yang kita undang pada bulan-bulan sebelumnya, kehadirannya hari ini selamat bekerja, lebih transparan, tidak bisa dinegosiasi. Dan berilah harapan dan kegembiraan bagi rakyat Aceh. Dan sikat semua koruptor yang ada di Aceh dan rakyat Aceh mendukung doa-doa-doa fa, mendukung anak reaktif, mendukung dan korban-korban konflik, mendukung upaya KPK dalam mengungkap pemberandasan korupsi di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.